Halo sahabatku, selamat bergabung di video saya atau di channel saya sahabatku Nah ini sahabatku Jamurnya sudah matang namun masih panas Kita ler dulu apa bahasanya itu, kita dinginkan dulu Supaya tidak panas sahabatku Leku imbo horamum sahabatku Jadi makannya banyak banget sahabatku Nah seperti ini Nah cerita sedikit sahabatku Kalau di sini jamur ini namanya jamur Kalau di tempat saya ini namanya jamur barat Entah kalau di tempat penjentikan jamur apa ya ini Kalau di tempat saya ini namanya jamur barat atau jamur angin Nah berarti sahabatku kalau ini jamur angin nanti saya makan jamur ini bisa iber alias terbang Sahabatku Nah supaya Mbak Pelonto atau Mr. Pelonto atau Mbak Bandi atau Mbak Hatin bisa terbang Nah karena apa? Karena makan jamur barat sahabatku Jamur barat itu kan jamur angin, barat itu udara Jamur udara sahabatku Entah kalau dinamakan jamur barat itu ada apa Ya nggak tahu ya karena musim angin Musim angin Jadi kalau orang Jawa itu karena musim angin kan dinamakan jamur barat Barat karena musim barat Jadi dinamakan jamur barat Jadi adanya ini jamur ini sahabatku Adanya musim angin Atau musim Hujan Tadi kalau nggak ada musim hujan ya tidak ada jamur Kalau tidak ada musim angin ya tidak ada jamur angin Tetapi entah ini tadi kok ada jamur angin Nah saya sendiri tidak tahu Nah sekarang kita icipi dulu bagaimana rasanya Sob jamur angin Masakan dari lereng Dari masakan ala lereng gunung milis Rasanya kayak apa sahabatku Rasanya Rasanya Sabatku Rasanya 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 Benar-benar Mantap Enak Pol Terima kasih 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 Hai goceh dulu hahaha apa goceh pokoknya hei naik dan poo waw enak dan bahan-bahan bener-bener poo sahabatku enggak perlu puluh aneh sendokan enggak sama ini sahabatku mesti sendoknya enggak menyimak nyimak nyimak kayak orang kering kicara ini naik pol sahabatku sendokannya tak gede nih tapi jik panas ya sahabatku tak gede nih ini saya besarkan sendokannya matuknya anu sahabatku sendoknya barangnya rasa enggak sendok enggak sekrop enggak sekrop piringnya rasa piring enggak yanu itu sahabatku apa cikrak wapong dikai godong gedeak nge-singkak pokoknya saktumbuh nah sahabatku hari ini kita benar-benar mayoran sahabatku apa ya mayoran itu kalau di daerah saya itu itu pesta jenisnya anu sahabatku lep bapaknya saya dulu sampai ngeleng lep bapaknya saya dulu anu leh sesu kik mayoran lain tapi duduk mayor besmo lep mayor besmo itu ngopori patungnya mayor besmo ngopori lep bapaknya nge-bapaknya zaman dahulu kalah itu makan enaknya anu sahabatku kalau di sini itu hari ini sedang mayoran benar-benar rasanya jas gandas kotos-kotos memang masakan ala lereng milisi luar biasa sahabatku oke sahabatku saya kira cukup sekian ikuti terus jangan sampai ketinggalan video-video berikutnya agar sahabatku mendapatkan roh dan roh selalu los sahabatku maksudnya selalu los sahabatku tidak ada habis-habisnya dan ukil dan ukil ora kente anakon sahabatku selalu apa ya istilah jawabannya apa ya selalu ngeliep ayo singgeremet selamat menikmati selamat menikmati